PSIS kalah lagi, Gilbert Agius, ini tanggung jawab saya. PSIS Semarang belum mampu keluar dari tren negatif usai kembali menelan kekalahan atas Persija Jakarta dengan skor 0-2. Pelatih PSIS, Gilbert Agius mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Namun ia juga mengakui cukup sulit bermain melawan Persija dengan sembilan pemain di lapangan. Sulit berkomentar jika tim menelan kekalahan, lima pertandingan tanpa kemenangan cukup sulit diterima apalagi melawan Persija harus mendapat dua kartu merah, di mana usai mendapat kartu merah pertama kita kebobolan begitu juga dengan kartu merah kedua dan setelahnya juga kebobolan, tidak mudah bermain dengan dua kartu merah, kata Agius, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pelatih asal Malta itu menegaskan hasil buruk ini menjadi tanggung jawab dirinya sebagai pelatih. Tapi ini kekalahan bersama dan ini tanggung jawab saya sebagai pelatih, terangnya. Dilibas Persija Jakarta Bruno Silva ikut komentar, PSIS Semarang harus puas kalah menyakitkan dari Persija Jakarta di depan para supporternya sendiri, berkat hasil tersebut, PSIS Semarang berada di posisi ke-14 klasemen sementara dengan raihan 7 poin dari 8 pertandingan. Tak cuma berimbas pada posisi klasemen sementara yang masih terdampar di papan bawah, kekalahan dari Persija Jakarta juga buat PSIS Semarang tuai banjir kritikan keras Snacks dan Panzer Biru. Bahkan, sampai membuat bekas idola Snacks Panzer di PSIS Semarang juga turut ikut berkomentar. Sosok bekas idola Snacks Panzer yang dimaksud talain adalah mantan striker PSIS Semarang, Bruno Silva. Bruno Silva turut memberikan semangat kepada PSIS Semarang dengan turut menyematkan kolom komentar pada unggahan hasil akhir laga Laskar Mahesa Jenar.